Spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan baik rupa cairan tubuh pasien seperti darah, muntahan, urin, dahak, atau bahan kimia lainnya agar tidak membahayakan pekerja dan lingkungan. Tujuan, sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mencegah infeksi pada pelayanan kesehatan dan mencegah dampak akibat tumpahan bahan kimia. Perlengkapan spill kit infeksius terdiri dari Pertama, APD Dua, tisu towel atau kain yang mudah menyerap cairan Tiga, plastik kuning Empat, cairan deterjen Lima, cairan klorin Dan yang terakhir, air bilas Perlengkapan spill kit kimia terdiri dari Satu, APD Dua, tisu towel atau kain yang mudah menyerap cairan Tiga, senter Empat, pot plastik Lima, plastik kuning Enam, serok Tujuh, cairan deterjen Delapan, cairan klorin Sembilan, air bilas Dan yang terakhir, pasir Terima kasih telah menonton! Langkah-langkah penggunaan spill kit Pertama, siapkan peralatan spill kit Dua, beri tanda dengan menggunakan papan peringatan pada tumpahan tempat-tumpahan cairan Tiga, gunakan APD sesuai urutan sesuai dengan PMK No. 27 Tahun 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Empat, serap tumpahan darah atau cairan tubuh menggunakan tisu atau lap sekali pakai Dikontaminasi permukaan dengan klorin Bersihkan tumpahan darah atau cairan tubuh dengan deterjen dan bilas dengan air Lalu, keringkan Tujuh, kelola limbah dan peralatan sesuai prosedur Delapan, lepaskan APD sesuai urutannya Sembilan, lakukan kebersihan tangan atau hand wash Sepuluh, bersihkan area dengan mop Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!